Kalau menurut saya itu nggak ada yang pemain itu yang loyalitas Menurut saya, loyalitas itu tidak ada menurut saya Semuanya rata-rata bagus lah pemain-pemain yang datang ke Indonesia Yang naturalisasi Tapi harapan kita prestasi tadi Viva Mania selamat datang di obrolan Vigo Matchday 24 Bersama dengan Budi, Piton Sudarsun Kenapa ditemuk-temuk aja? Iya ini, kemarin nih ya Sebelum setiap Mas Budi, kemarin baru main satu tim Satu tim? Abang kipar? Abang berkipar? Enggak, dia nggak pernah kipar kalau dia Karena kalau kipar aku pasti cadangan kan? Karena aku lebih memilih main Tapi biasanya kalau permainan amatir gitu Ada aturan pro dibatasi gitu Biasa ada ya? Enggak mesti lah Enggak mesti, kemarin tuh aja Tapi kemarin pronya maksimal Walaupun pro-ex-pro Tapi ya mainnya udah 50 tahun ke atas Ya sama aja Iya, kemarin tuh dibatasiin yang ex-pro boleh main Dua orang Dua orang Tapi ada komika dihitung ex-pro Hah? Ada komika yang dihitung ex-pro Ada Itu pun bukan lapangan bola besar Lapangan itu aja Tunggu bentar tuh dibilang jersey belakang kembali Oh iya Dibilang aku Dia tuh mantan pemain pucal pro gitu Oh udah kita ngkau sempasnya gimana ini Iya tapi bukan itunya Aku mau nanya Apa? Bang Budi gimana mainnya? Bang Oki ngeliat nih? Masih konsisten kayak dulu Bang Budi ini apa ya bilangnya? Lionel Messi Sentuhannya gak hilang Pasing-pasing Aku ada di umpan di crossing sama Mas Budi Tak tendang boleh naik Tapi sepuk bolanya udah enak yang dikasih Boleh enak Mas Budi tereat dari jauh Heading Jatuhnya main sekalian sama ngelatih juga ya Jadi capek Capek ketawanya Jadi capek mainnya Mas Budi main di team terapindo Yang isinya gak ada seriusnya Dan Mas Budi dateng sampai selesai Bercanda aja pokoknya Tapi menyenangkan Kami semua komik-komik Senang bisa main sama Mas Budi Tapi bener mas anak-anak tuh yang lain tuh kayak Saya gak seneng Weh teman-teman Mas Budi gak seneng ternyata Karena gak ada mainnya Ketawa doa Bener Tapi memang Kami tuh sengaja gak mainin Mas Budi Karena terlalu panas Bener Eh mas Mas ini Oh Bermitnya kelihatannya Siap Jadi Mas Budi ini Adalah salah satu legenda Di sepak bola Indonesia Betul Striker yang Mas aku bener-bener ngeliat Mas Budi main itu waktu Piala Asia Ya Yang nyata gua Piala Asia 2007 Waktu itu Lawan Bahrain Itu kita menang 2-1 Aku awal mula bener-bener yang bener-bener nonton ya Mas Nonton Mas Budi tuh disitu Mas Budi salah satu striker yang punya skillful Dibandingkan striker yang ada di Indonesia saat ini Bahkan dibandingkan striker-striker lain ya Mas Budi salah satu striker yang skillful Itu didapat memang Dapat dari kecil punya bakat itu atau memang dibentuk dilatih Mas Nah Termasuk dilatih juga Dilatih Dan kita juga Ngeliat Apa namanya Kalau dulu kan Zaman-zaman kita tuh ada Striker yang jadi berhasil tuh Ronaldo 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 Itu hampir sama kayak Filosofi saya Ketika saya pegang bola Kalau pemain depan itu Kalau nggak ngeliwatin Pemain itu Nggak enak Oh Kurang Seperti Sambel nggak pakai trasi Bener Seperti kita makan tuh Makan sayur tanpa garam Sayur tanpa garam Anjep 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 Mas Budi tuh punya prinsip gitu malah Iya Kalau dulu begitu Dan itu pertahan kayaknya sampai sekarang ya Makanya pas fun game kemarin dibilangnya kayak Lionel Messi gitu Iya Iya Kalau sekarang Udah jarang ya kita ngelewatin Karena faktor usia, tenaga Terus kaki ini kanan kiri ini sudah 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 pernah cedera mas Ini dua kali Ini sekali Lututnya dua-dua mas Dua Tapi Saya masih syukur lah Alhamdulillah masih bisa main bola itu udah Iya Karena saya, hiburan saya main bola Hiburannya mas Oke Daripada saya pergi ke Bali Hiling gitu-gitu Lebih baik saya di lapangan Main bola itu udah happy banget Sambil ngata-ngatain orang istilahnya Mas Budi ini kena cederanya Waktu main di klub profesional Ya di pro Tahun berapa nih mas Tahun pertama itu Yang pertama dulu Di Kediri Oh di Kediri Kediri Tapi gak sempet operasi Kita off dua enam bulan Sebelum enam bulan Lima bulan udah saya pakai Oke Kita ke Malaysia itu Oke Di sana dites juga Ngetesnya kan beda dengan disini Iya Dites semuanya Ini mah biasa Gitu Orang Malaysia bilang itu biasa? Nah Dia bilang biasa Terus akhirnya Jalan kita main Main Lumayan kita Berapa pertandingan kita Pokoknya total itu kita delapan goal kalau gak salah Delapan goal Gitu Di sana Setelah itu Yang kedua di Diltras Itu agak lama emang Itu masih yang kanan atau yang kini? Kanan Masih kanan lagi? Berarti kambuh? Enggak Atau cedera yang lain? Cedera lagi Nah itu sempet Sempet operasi lah Istilahnya Yang itu operasi mas? Kita cek di Singapura Terus Operasi di Mana? Di Di Jakarta? Bunderan 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 HI? Iya Bukan Rumah sakit Jakarta Kalau gak salah Rumah sakit Jakarta? Nah Mas Budi bilang bunderan ya Di Jakarta bunderan HI Kan bukan bunderan si biru Bunderan apa? Itu lah Yang rumah sakit Jakarta Semanggi Semanggi Oh yang Semanggi Bunderan Semanggi Bunderan Semanggi Maksudnya Bunderan Semanggi Siapa? Bukan Bukan di belakang Rumah sakit Jakarta Kalau gak salah Kalau gak tau sekarang Di situ operasinya mas Berapa lama mas? Ini Sebenarnya kan Hanya Kalau Apa namanya Lutut itu 6 bulan 6 bulan itu sudah mulai ini Kita 1 tahun baru Baru bermain lagi Bisa enak Iya Oke Itu Padahal kita sudah terapi Tapi Eh Yang saya Apa namanya Istilahnya Dari dokter itu Yang saya dengar Kalau Pemain sepak bola Kena Bluetooth Sebenarnya operasi itu gak Begitu dipermasalahkan Dimanapun oke Tapi Pas 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 Mas 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 Budi dimana waktu itu? Di Mahaka Oh di Mahaka Kelapa Gading Iya Kelapa Gading Itu yang Punya dulu Satria Muda Oh iya iya Jadi bukan Bukan bola Kalau dulu kan masih jarang Iya iya Jarang banget dulu Tahun berapa itu mas? Tahun 2011 Kalau gak salah Belum ngetop sama era-era Ada orang fisioterapi Iya Belum pake tetep-tepan Itu kayaknya Fisioterapi paling matiasi ibo doang Matiasi ibo Matiasi ibo Sekarang kan hampir setiap tim ada Ada fisioterapi Jangan kan setiap tim Kita aja Kemarin pake fisioterapi Padahal fun game Terus kita manfaatkan kan Bener Ada fasilitas yang harus dimanfaatkan Ini gratis saja Iya Oh berarti setelah itu Yang kedua Pas keoperasinya di Mahaka Satria Muda Itu Pak Erick Thohir ya? Setahun Sering ketemu kita sama Pak Erick Tapi belum jadi menteri dulu Lalu Terus Istilahnya Ketika kita sakit Terapinya itu latihannya Itu melebihi orang-orang yang sembuh Bener Lebih keras Lebih keras Kita itu sehari 5 jam Latihan ya? Latihan ya Penguatan pertama kita Ini apa namanya Saya kayak dokter itu Dicek-cek Terus habis itu kita penguatan Itu 5 jam Totalnya itu Setiap hari saya Setiap hari Selama 2 bulan Bener Selama 2 bulan Ya itu udah Ya itu Tapi yang pasti Kalau kita Pas keoperasinya bener Ini lutut bisa dipakai lagi Bener Dia sembuhnya total Iya Banyak orang yang tidak peduli Sama hal itu tuh Habis operasi Pas keoperasinya Gak bener Makanya dia sering kambuh lagi Kambuh Dan hikmahnya Katanya Setelah latihan bareng satria muda Cabudi bukan hanya bisa nyetak gol Tapi juga bisa 3 poin Wah bukan Bukan mas Dia kan disini Berobat lutut Bukan seluruh dribble Mas Ken Jadi dia gak bisa tetap Mas Ken Poli Baru yang terakhir Kiri 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 itu Ketika kita Sudah gak main bola Oh malah udah Selesai main bola Iya Akhirnya kita gak Apapain Tapi alhamdulillah Sembuh Sembuh Cuman kalau kita pakai Agak sering-sering kita pakai Terus-terusan itu Akhirnya berasa Agak bengkak Biasalah Kurang penguatan Menurut saya kurang penguatan Jadi harus dikuatkan Kalau Lutut itu kan harus Penguatannya Paha Sama ini Iya kan Itu Kalau ininya kuat Lututnya kuat Lututnya kuat Oke Pantesan Sergio Ramos Abis Ini apa namanya Cedera malah Baras ya Messi Messi kan pernah tuh Lutut Waktu masih muda Setelah itu Waktu belum tatoan ya Messi Ini kan Mas Muli ini Mas Muli ini Salah satu ikon yang keluar dari Sewakulah Jawa Timur lah Leher di Kediri Terus aku namanya di Ponjatim juga ya Ya Juara kita Juara kita Juara kan di Ponjatim Terus juga INM di Persebaya Lanjut ke Persija Nah Persija kan waktu jaman itu Banyak banget penyerang lokal yang bagus banget tuh Ada BP juga Ada BP Ada Gendut Doni Kita nomor empat lah istilahnya Po hitungan kita nomor empat Hitungannya mas Hitungannya Karena kita Kalo Gendut WCP Terus Bambang itu kan Sudah halanganan tim nasional Under berapa Kalo saya kan gak pernah Timnas under 17 Gak pernah Gak pernah Oh Cak Budi itu berarti langsung senior ya Saya langsung senior Dua tiga Untuk si game itu Tapi kita dimagangkan di Prapela dunia Hmm Gitu Ini kan ada empat penyerang lokal yang bagus banget Persaingannya waktu itu tuh kayak gimana? Wih ya Kayaknya kita udah gak pernah main Gila istilahnya begitu Tapi kalo saya kan orangnya Suka tantangan ya Dari dulu saya suka tantangan Jadi Siapapun itu Kalo menurut saya Kalo masih Kelihatan itu Masih bisa kita bengkokkan lah istilahnya Kita bisa Bisa ini lah Bisa lawan lah istilahnya begitu Tapi Alhamdulillah Dengan Apa kerja keras Kita yakin dengan kemampuan kita Akhirnya Eh Walaupun Kepercayaan itu gak pernah 100% Maksudnya 100% itu Ketika kita main di awal itu kita jarang Gak pernah dari awal Gak pernah Jadi Kalo main Sering main Tapi kita Kalo dibilang Supersa Pergantian ya mas Masih lumayan Ya Jadi Gak dimainkan kan soalnya Saya kan sampe mati gak dimainkan Sampai abis kontra gak pernah main Gak pernah Ketika kita Masuk Itu kita main Kita masukin Selalu Mas Cetak goal Cetak goal Cetak goal Sampai-sampai kita sering kita cetak goal Dari Belakang Kontra attack Sampai kita ke depan Apa lewatin pemain Sampai kita masukin sendiri Itu udah Udah sering Saat mau dimasukkan ke lapangan Cabudi biasa apa yang dipikirin Ketika jadi supersup itu Apakah udah niatin Oh ini pemain belakangnya kayak gini Atau ada Yaudah natin tulus Atau gimana Ya kita natin tulus aja sebenarnya Gak ada beban Kita gak ada beban Tapi Gak ada beban Kita gak ada beban Hanya kita emang punya kemampuan Sebelum Sebelumnya kan kita harus punya Apa nam Modal yang bagus Ya Modal menurut saya sudah bagus Karena setiap hari itu Pagi siang sore kita latihan Oke Walaupun itu tidak ada latihan di Tim Ketika Latihan di tim Paling banyak Hanya pagi sama sore Ketika siang kita latihan Nambah lah istilahnya ya mas Nambah porsi Iya Karena kita kan Baru mau memulai karir gitu ya Betul Baru mulai karir kan Seperti itu biasanya Itu Saking semangatnya Tapi waktu di Persija itu Sama BP Gendut itu seangkatan kan Seangkatan Satu umuran Satu umuran Cuma kan mereka sudah Mereka main duluan Mereka main duluan ya Kalau kita kan Belakangan Latihan siapa waktu itu mas Dulu yang ngajak saya itu Pak Andilala pertama Pak Andilala Di Persija itu Karena Pak Andilala itu sebenarnya sudah tahu Ketika kita Di Bukan di pro ya Di Apa Amatir Amatir sih Piala-piala yang Piala Piala Bukan Suratin Ya kayak Kompetisi apalah Seperti itu Mas tapi nggak pernah Kalau sekarang kan ada Liga 1 Liga 2 Liga 3 Mas Budi itu nggak pernah main di Liga 3 Atau Liga 2 Dari pertama itu Dari awal Sebelumnya Belum nggak pernah Jangan kan Liga 3 SSB di tempat saya aja nggak ada Bagaimana Mas Budi nggak SSB juga Nggak ada Di Klet juga nggak ada Bagaimana Wah SSB nggak ada di Klet nggak ada Nggak ada Tempat saya nggak ada Coba Tempat saya itu SSB paling deket waktu itu Itu Kertosono Di Kertosono Bukan di Kediri ya Kediri jauh lagi di kita Saya kan di Kabupaten Kabupaten Kediri Paling deket di Kertosono Itu Jaraknya kira-kira Ya Empat hari berkuda Enggak dong Enggak dong Hampir 20 Kilo Hampir 20 Kilo Hampir 20 Kilo Itu yang paling deket dari rumah Nah Kalau kita punya kendaraan Sekarang kan kendaraan tau sendiri Gampang Gampang Jadi kita jangankan motor Sepeda aja yang Nah kayak gitulah Tapi menarik ya Mas Budi tanpa SSB Iya Tanpa di Klan Tiba-tiba bisa main di Pro itu Orang yang berhasil menemukan Mas Budi ini Orang-orang yang Orang yang bener-bener Nah Cara melihat pemain itu Beda Siapa yang pertama kali bawa untuk main ke Pro itu Mas Bud Jadi Ketika kita main di yang amatir itu Sebenarnya kita sudah ada komunikasi Istilahnya sudah Pak Andilala itu sudah tahu Oh Pak Andilala itu sudah tahu Sudah tahu Tahunya dari mana Cak? Itu dulu di Jakarta itu ada namanya Piala Mendagri lah Oh Piala Mendagri Iya Nah itu termasuk disitu yang ininya itu Pak IGK Manila Itu termasuk dia sudah Sudah melihat Sudah melihat Karena Pak IGK Manila kan Ketika setelah Setelah dari situ Dia kan manajer Persija Persija benar Itu Saya sempat dikasih hadiah tuh Sama Pak IGK Manila kan Enggak salah Waktu itu dikasih uang 500 ribu apa-apa Tahun berapa tuh Jak? Tahun Sembilan berapa? Berarti ikut Waktu ikut turnamen-turnamen ya? Turnamen ya Kalau gitu kan kita sudah senang banget Betul Apalagi mainnya di Jakarta Ya Sembilan lapan Lagi Crismond dikasih 500 ribu Belum Oh sebelum Crismond itu Oh malah sebelum Crismond Sebelum Crismond Saat itu kalau langsung dipinjem 100 Bekelahi kali bang? Langsung dipinjemin itu Baru dapat GOPE Kayaknya 500 Apa berapa sih dulu? Gede itu kan? Iya Iya Segituan lah Pada akhirnya ke Persebayaan Akhirnya ketemu lagi sama Pak IGK Manila di Persija itu Di Persija Iya Tapi Mas Budi tahu sebelumnya Kalau Pak IGK itu pengurus Persija? Enggak Sama sekali Sama sekali Enggak tahu Ya karena kita kan juga bukan hidup di Jakarta Bener Bener Istilahnya harus main-main aja gitu ya Ya cuman emang Saya lulus SMP itu Saya sudah Sudah di Jakarta Sudah di Prio Oh di Prio Sudah di Prio Sudah di Prio Sudah di Prio Sudah di Prio Apa itu Mas? Iya Walaupun cuman main-main kampung? Iya Berarti saat itu di Prio itu cuman tinggal sama nyari bola Tapi enggak ada SSB yang diikutin juga? SSB ada Tapi Maksud saya kalau SSB tidak ada itu di tempat saya Oh Oke Jadi aja di kampung gitu-gitu aja Ya main sama anak-anak kampung gitu Nah setelah di Jakarta itu kita pengen cari akademi Oh gitu loh Langsung ya Oke Bukan SSB Kalau SSB kan hanya paling latihannya berapa kali Itu aja Kalau akademi kan sudah Serius Menuju ke Profesional Ya istilahnya emang dilatih Serius lah Akhirnya dapat di mana tuh Mas? Kita di Di Fatahila namanya Di Di Prio Itu Itu ada Tim yang Yang Ditugu Stadionnya Tugu itu Ya Stadion Tugu Persitara Ya itu disitu Jadi Fatahila itu anggota Persitara Oke Tim bawahnya Persitara lain ya Ya Anggota Anggota Persitara Jadi kita latihan disitu Hanya seminggu dua kali kalau enggak salah Kita mau latihan aja namanya Kita enggak Istilahnya Uang enggak ada kan gitu Kita naik kontainer Nah kan baru tadi sebenarnya Sebenarnya itu Pernah naik kontainer berarti Sejak latihan itu naik kontainer Numpang-numpang kontainer Numpang kontainer Numpang-numpang Numpang Supaya sudah sampai ke Lapangan Lapangan Saya latihan Kalau sempat lupa turun dari kontainer Di Afrika ya Mas Budi sekarang ikut Kontainernya enggak ada Ya enggak ada kontainernya Ya enggak ada kontainernya Yang masih 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 selalu Yang badat bang Yang kan dulu kayak gitu Masuh Jadi bukan ada kontainernya enggak ada Ada kontainer masuk ke dalam Mas Budi lupa dulu Loh kok Tiba-tiba Gampang gini Berarti kalau dulu Ada orang-orang yang pernah Ngelaksonin Ngeliat anak-anak kecil Di Priuk Ngambilin bensin Naik kesitu Yang dulu lo kelaksonin Sekarang Budi sudah Resona living legend bola Mas Budi Mas Ambil bensin Mas Kadang turun ngeliat Wah ada mobil bensin Lewat dibuka kerana Tapi ini menarik Mas Budi itu Dari Persija Sudah ke Persija Pindah ke Delta Terus balik Persija lagi Kenapa mas Ada konflik manajemen Enggak Kita itu enggak ada Jadi hanya ada Istilahnya Kalau dulu kan Kalau kita itu kan Kalau menurut saya itu Enggak ada yang Pemain itu yang Loyalitas Menurut saya Loyalitas itu tidak ada Menurut saya Siapa yang bayar lebih gede Ya itu yang kita ini Kalau itu itu Iya Respect Respect Itu emang Kalau orang bilang saya Loyalitas Tapi kalau Contohnya nih Siapa sih kayak Messi lah Iya Kurang top Bagaimana lah Loyalitas di Barcelona Begitu Ganja yang dipotong Pindah Iya kan begitu Jadi siapa yang Berani bayar mahal Istilahnya begitu Berarti pada saat itu Selesai dari Ketika di Persija Ada tawaran dari Deltras Deltras ngasih Harganya lebih bagus Daripada Persija Setelah dari itu Balik ke Persija lagi Berarti Persija Secara otomatis Ngasih harga Lebih baik dari Deltras Seperti itu Tapi hanya sebatas itu ya Berarti dari Persija yang periode pertama Berarti dua periode di Persija ya Cak? Satu periode dulu Eh dua periode apa? Iya Satu kan satu Persija dulu Baru ke Deltras Iya Satu periode dulu Terus dua periode kalau gak salah Oke Nah di Persija yang kedua? Iya Kan kita tiga tahun di Persija Oke Berarti bukan masalah Karena terlalu sering jadi super sub gitu Akhirnya pindah ke Deltras bukan? Emang karena Ada tawaran yang lebih aja gitu? Kalau kita begitu dulu Betul Oke Walaupun sebaik apapun realitas kita ini Kalau kita udah dibuang aja sama tim Kan gitu? Bener mas Iya kan? Mereka kan gak ngerti kita tuh sebagai pemain bola Sepak bola itu sebagai mata pencarian Bukan bercanda main-mainan Karena kayaknya buat klub Ya pemain itu ya mas Budi Bang Oke dulu Ya klub mikirnya Ah nanti juga bisa nyari penggantinya gitu Iya Makanya dulu tidak ada tim yang berani ngontrak panjang Kontrak itu cuma setahun-setahun kan dulu Setahun Setahun Sekarang aja baru Cabudi juga ngalamin kontrak Setahun Gak ada dua tahun Nanti kalau mau perpanjang udah habis musim baru Tetap disini ya Gak ada yang langsung dua tahun kayak gitu Berarti bisa dibilang kalau buat klub ya Mana yang lebih tinggi Tapi kalau buat negara baru loyalitas Ya kalau negara emang loyalitas Kita sudah ngalamin lah Pak Manis pahitnya Bukit nasional gitu Bener 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 Oke ini kan abis dari Persija Pindah ke Persik yang waktu itu lagi Lagi naik juga gitu Cabudi waktu itu main bareng Gonzales juga Ada Ronaldo Fagundes Ada Daniel Fernando Timnya lebih enak yang itu Atau yang waktu pas bareng sama Pinderasinya BP di Persija Kalau menurut saya enak yang waktu di Persija Lebih enak yang di Persija Ya Karena kalau waktu di Persija Itu Awal karir Awal mulai Iya Mulai merintis karir Mulai merintis karir Kita bisa begitu Tapi kalau sudah kita di Persik itu Kita sudah Sudah mateng itu ya Sudah mateng Oke Kita sudah mateng Kita sudah sering dipanggil tim nasional Misalnya begitu Nah kalau yang di Persija Itu karena berkesan banget Yang pertama saya dapat julukan dari situ Ya Terus saya masuk tim nasional dari situ Oke Dari Persija Jadi saya main di Persija itu belum sampai satu Setengah musim Jangan kan satu musim ya Setengah musim saya sudah dipanggil tim nasional Oke Itu Berarti istilah piton itu dari Persija Dari Persija Justru bukan dari tim nasional Bukan dari Persija Dulu awal kenapa Cak bisa piton? Kalau latin bumbu ular Kalau latin bumbu ular Ya mungkin karena Itu tadi Gesit kali ya Karena Apa Saya punya Punya Apa namanya Istilahnya kalau striker Kalau nggak ngelewatin orang itu Ya itu Itu tadi ya Iya nggak puas Makanya kita sering dari belakang itu Dari Belakang dari Apa Biasanya kalau Tendangan sudut kan Tendangan sudut kan Kita ke belakang itu Sampai kontra attack Kita ke depan Ngelewatin beberapa orang Sampai masuk itu sudah Sering banget kita Gitu Mungkin dari situ Karena Ya itu tadi Liu An atau bagaimana Sebenarnya Sebenarnya kalau dipersik Berarti ya karena pemainnya Bagus-bagus juga Ya sudah bagus-bagus Emang poinnya maten Kita sudah sering dipanggil tim nasional Otomatis kan kepercayaan diri Ini kan sudah Sudah Permainan sudah Sudah mateng lah Setelah yang gitu Apa itu alasan Persija Jawa Di 2006 Karena pemain-pemainnya Bagus-bagus Itu jadi alasan juga nggak? Persik bisa juara Atau ada sesuatu yang lain nih Sampai akhirnya Persik bisa juara Ya kalau Kalau dibilang Juara dan nggak juara Lihat materi pemainnya Materi juara Benar Udah itu aja Ya Jadi menurut saya Karena pemainnya sudah luar biasa Udah materinya Materi Materi juara waktu itu kan Betul Dan memang Apa Setiap main kita itu Ya Dan Dukungan dari Supporter Supporter Dan Dan manajemen Itu juga luar biasa Lagi bagus ya mas ya Bonus semua Ya baru Bonus itu Pokoknya Menang berturut-turut Itu naik terus Naik Naik Ketika kita kalah Turun lagi dari awal Mulainya dari awal Terus kalau kita menang itu Naik Naik Sampai kita satu orang Zaman waktu itu bisa dapat Sepuluh juta Kayak gitu 2006 2006 Di satu pertandingan Pemain intinya Sepuluh juta Tahun 2006 Kayak gitu Maka itu lagi Menang 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 tuh naik terus Pertandingan pertama menang Satu juta Terus kedua Dua juta Pertandingan ketiga Ya gitu Menang Kayak gitu Sepuluh juta 2006 Makanya pemain bola bandel-bandel Dan pada akhirnya Di situ juga Mas Budi Ngerasain main di Champion Asia Mas udah pengalaman nggak? Tapi saya ini dulu ya Saya nggak bandel Bener Disclaimer dulu Kawan satu kamar Tapi bandel Temen satu kamarnya nggak bandel Tapi pimpin bensin nggak bandel ya Disclaimer ya Mas Budi main di Liga Champion Asia Mas ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan Waktu main di Liga Champion Asia waktu itu? Ya Pertandingan apa gitu? Banyak Sebenarnya kalau kita mau Banyak banget lah Pengalaman di Liga Champion Terutama Kita di kandang nggak pernah kalah Iya Di kandang nggak pernah kalah Bener Terus ada Apa Kalau dulu kan saya suka Pengennya Pengen main Main Pengen main Kita nggak main juga emosinya Waktu itu kan begitu Nah Terus Lawannya Lawannya kan Bagus-bagus Bagus Waktu itu ada Urawa Red Urawa Red Urawa Red Urawa Red Diamond Mungkin itu Itu nggak pernah kalah kita di kandang Berapa gol waktu itu Mas Bud? Selama Champion Kita berapa ya? Lupa kita Karena Mas Budi itu golin di Persik Kediri di musim itu Ngegolin lawan Sin EFC kan ya? Oh ya Sin EFC Terus sama Urawa long Kita masuk yang guled Terus Itu SeleMRity FMC ISTRIBLYJAYA SRIMWIJAYA MAS BUDIN SRIMWIJAYA SELEMWIJAYA committing Penduk Mas Budi udah dari dulu Seleilyanya golin juga Di Persik golin juga Mas Budi Persik situr Sampai pas apa? Lolos persen group gak sih? Lolos enggak, enggak lolos. Itu pernah tiga soalnya. Jadi kita main di kandang, main menang dua kali. Sekali draw? Sekali draw sama Urawa itu. Di luar kalah semua. Oh, main tangan. Poinnya kalah semua tapi... Kalah poin berarti? Ya, di Sydney itu kita main itu malam. Namanya... Di sini mainnya siang panas, di sana main malam, dingin. Berapa derajat itu kalau gak salah. Di sana ya... Kita kelemahannya dingin soalnya. Berarti bisa dibilang salah satu faktor... Mimisan. Gak bisa ke tadi. Salah satu faktor kekalahan Persik saat itu adalah penyesuaian iklim juga ya? Iya. Oke. Walaupun kita lawan Urawa Red itu tuh udah beberapa hari kita udah nyampe sana. Oh, mau penyesuaian? Penyesuaian. Tapi tetap habis ya? Waduh, kalau gak salah. Min 2 derajat. Min 2 derajat. Min 2 derajat. Min 4 lah. Minus 2. Kita biasanya di sini 36 derajat. Dikasih minus 2. Tapi ya, lawan-lawannya itu saya... Gue inget di koran-koran itu... Mau Urawa, mau Sydney, mau Shanghai itu komplain. Karena waktu main di Creed ini buat mereka panas banget, tertanya. Mereka gak bisa dapat poin di... Di Ibrawijaya. Di Ibrawijaya. Ya, kalau itu kan sesuai dengan ininya kan. Sesuai dengan apa namanya... Mettingnya ketika sebelum... Kita mainnya jam segitu. Nah, kalau waktu Sydney itu... Emang mungkin... Salahnya dia, gak tahu apa gimana kan gitu. Kan waktu itu kan banjir. Pertandingan sore itu. Oh iya. Nah, kalau banjir kan biasanya... Kebiasaannya... Besok paginya baru main. Bener. Nah, kalau orang bule kan paginya orang tidur. Ya. Kan gitu. Dia gak mau. Dikasih jam segitu tuh gak mau. Dia yang minta sendiri main jam... Sebelas atau main jam berapa? Siang. 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 Iya. Orang... Orang luar negeri. Kita main bapak kedua tuh bapak pertama itu... Ada dua itu. Habis aja. Kalau di luar negeri... Walaupun tengah hari jam satu kan... Udahnya tetap di sini. Di sini tengah hari-hari bolong. Langsung bau matahari. Suruh sini ke fluid di situ. Sudah panas bau matahari. Sudah panas bau matahari. Bau insang ikan. Oke. Terus dari 2006 itu akhirnya persik gak lolos di piala... Di JPM Asia. Terus kalau gak salah tahun 2007 tuh... Kalau dilihat dari CV nya Cak Budi... Sempet hijrah ke tim Malaysia. PDRM kalau gak tau. Iya PDRM. Itu kalau di Indonesia PDAM bukan? Bukan. Itu Bayangkara FC. Bayangkara FC. Bayangkara. Bayangkara nya Malaysia. Polis diraja Malaysia. Bayangkara kalau di sini. Itu kalau gak salah 4 bulan aja ya Cak? 4 bulan. 4 bulan itu karena... Kita masuknya itu setengah kompetisi. Setelah... Tahun berikutnya. Tahun depannya. Itu Malaysia tidak ada pemerintah asing. Oh semuanya nasional ya. Semuanya lokal. Lokal. Kalau gak salah 2 tahun. Bener. Sampai AFF 2010. Nah. Sampai AFF 2010. Tapi dia juara. AFF 2010 itu. Dapet targetnya dia lah. Nah saat itu. Perbedaan antara. Main di Liga Indonesia dan di Liga Malaysia. Jauh gak perbedaan aja? Kalau waktu itu. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Kalau sekarang kan sudah mulai nih. Di Malaysia banyak supporternya ya. Kalau dulu gak ada. Oh dulu masih sepi. Hanya beberapa tim aja. Yang punya supporter. Kita aja gak ada. Paling supporter. Pulisi-pulisi. Bukan. Maksudnya. Di Malaysia itu hanya beberapa tim. Yang punya. Selangor. Selangor. Iya. Kayak. Yang sekarang tuh. Johor tuh. Johor tuh. Johor tuh. Johor tuh. Cek-cek lah. Bawah lah. Iya. Ini lagi. PDRM. Ya dinas. Polisinya. Siapa yang mau dukung. Iya. Bener. Bener. Ya sama kayak bayang para tengok. Ada pendukungnya. Ya gak ada. Yang dinas ada. Ya polisinya dinas. Ya bener. Nah itu yang datang ke stadion. Itu polisinya. Alhamdulillah. Dinas kalian nonton. Oh iya. Oh iya. Bener. Tadi kan juga. Cambuli cerita kalo. Dalam. Ke Malaysia dalam situasi. Lutut tuh masih ada masalah juga. Kita. Baru lima bulan. Harusnya enam bulan. Lima bulan. Tapi kita. Sebelum kita main di Liga sana. Kita kan di. Check up lah. Test semuanya lah. Akhirnya. Oh iya. Bisa. Saya bilang bisa aja. Tawarannya bagus kan. Oh iya. Oh iya. Empat bulan sama kayak. Setahun di Indonesia. Kenapa tidak. Berapa waktu aja di Malaysia? Kalau gak salah delapan. Delapan gol. Dari? Berapa pertandingan. Berapa pertandingan. Belas lah. Belas ya. Belasan. Disana kan dikit. Iya. Kayak disini. Lagian cuma dua putaran kan. Iya. Ya dua putaran. Dua putaran. Cuma putaran kedua. Iya. Oh iya. Terus tim sana itu sedikit. 12. Agak sampai 15 lah. 12. Dan menangnya tidak terlalu jauh-jauh kali juga. Jarahnya. Gak sampai yang kayak. Jakarta-Papua. Iya. Gak kayak Medan-Papua. Gitu-gitu. Paling. Yang saya rasa paling jauh itu di. Kesabah? Enggak. Di. Terganu. Dulu ini. Mana? Brunei. Oh iya. Ikut di ke Malaysia. Iya benar benar benar. Iya. Dulu Malaysia ngeboleh. Gak tau sekarang ya. Tim-tim dari luar masih boleh main di Liga. Malaysia atau nggak. Sekarang udah nggak. Singapur yang boleh. Singapur yang boleh sekarang. Singapur tuh pernah. Juaranya tim dari Perancis. Hmm. Singapur? Iya. Klub dari Perancis main di Liga Singapur juara. Udah gila liganya. Tapi ini. Di Liga Singapur itu ada tim dari Jepang. Dari Brunei. Dari Brunei. Dari Perancis. Jadi karena timnya dikit. Mereka akhirnya. Ngebuka. Ngebuka buat tim lain. Makanya sempat ada tuh beberapa klub Indonesia yang bete lah sama pengelola lokal bilang. Kami mau main di Liga Singapur. Bisa aja sebenernya. Iya bener 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 bener. Siapa tuh? Tim yang bete tuh siapa? Timnya apa? Yang bete tuh apa? Persipura. Ada. Contoh Persipura pernah. Kenapa gak berani bilang Persipura bete? Selain Persipura ada lagi bang. Aku udah ngebut Cato ada siapa lagi bang. Jadi kita bahas timnya. Oke. Dari abis dari Malaysia. Mas Budi pindah ke Persik. Kita ke Persik dulu. Persik dulu boleh balik lagi. Balik lagi Persik. Balik lagi Persik. Gitu. 2008 eh 2007 berarti. Baru ke Persip. Baru ke Persip. Ke Sriwijaya sebenarnya. Ke Sriwijaya. Ke Sriwijaya dulu. Ke Sriwijaya dulu. Karena di Persip itu gak sampai satu musim. Kendalanya karena. Iwan Budianto lagi. Nyalonin. Wali kota ya? Wali kota. Wali kota. Kabupaten. Apa. Bupati gak masuk. Wali kota juga gak masuk. Selesai dong. Selesai dong. Sampai sekarang masih punya tanggungan sama kita. Masih ada utang berhenti. Itulah sulitnya. Tapi memang jelas ya. Terlihat Mas Budi ini. Orang tadi dia ngomong kayak begitu. Saya bukan orang yang loyal terhadap satu tim. Mana tim yang mau bayar saya. Saya pindah ke situ. Lihat timnya. Persik. SFC. Ke Malaysia. Ke Persija. Ke Deltras. Orang yang bener-bener. Ya aku sepak bola untuk kehidupanku. Bukan untuk. Happy-happy. Kayaknya memang. Memang. Atlet memang udah harus. Iya maksudnya. Harus begitu juga. Kita punya kehidupan juga. Banyak yang berpikir. Aku harus ngebela timku. Tanah kelahiranku. Tanah kelahiranku. Tengok tuh anak Medan. Gak ada yang mau ngebela kan. Pes MS tuh gak ada anak Medan yang oke. Kecuali rambat hidayat. Sisanya main di luar semua. Tapi. Tapi. Balik lagi. Saat itu sempet di SFC. Berarti saat itu barengan sama Zara Hanila. Iya Zara Hanila. Iya Zara Hanila. Semuanya. Itu 2008. Treble. Treble. Itu yang final ketemu Pes MS. Eh Pes MS. Sama Coach RD ya. Oh enggak. Habis itu. Habis itu kayaknya. Habis itu. 2000 berapa. 2007 ya. 2008. Akhir lah. 2008. Oh iya bener-bener. Setelah itu ya. Tapi jarahannya masih di Sriwijaya. Bener-bener. Dulu siapa aja Sreker Reteja. Ada gak. Cabudi. Kayamba. Ada. Oke Kayamba kami. Terus. Siapa itu yang. Hilton. Bukan gak ada. Obiora. Obiora ada. Terus. Siapa itu. Leng Lolo. Bukan gak ada. Belum. Ngon Ajam. Ngon Ajam. Di era itu ya Mas Budi. Di era. Zahrahan. Di era kalau SFC itu jadi bingung. Bukan gimana caranya menangin pertandingan. Tapi mau selebrasi apa ya. Ya 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 bener. Terus waktu itu. Bungu Pensel gimana? Champion Asia kan. Nah. Itu. Nah Mas Budi ngegolin dua itu lawan. Sandong Luneng ya. Lawan tim siapa. Iya. Mas saya lupa. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah nginget gitu. Sepanjang hidup. Gak pernah nginget. Gak pernah nginget. Gak pernah nginget. Makanya kalau ada. Seperti ini. Saya cuma nginget-nginget. Gak gitu aja. Gak pernah. Tim Cina. Sandong Luneng nya. Gak belum kayak sekarang. Masih biasa aja. Mas Budi. Mas Budi ini. Nyetak gol kegawang tim biasa aja. Engga. Dulu kan 3 Cina nya. Belum kayak sekarang itu. Jadi wajar. Mas Budi nyetak kegawang. Dulu kan. Dulu kan. Digoreng lagi. Semuanya pelikan orang. Bilang tim Sandong Luneng. Itu tuh tetap tim dari luar negeri. Iya bang. Apresiasi untuk mas Budi. Iya. Mas Budi nya gak peduli. Udah ya biar gak panas nih. Minum dulu. Udah bro. Cak. Silahkan Cak. Cuman sponsor. Lu masuk. Lu masuk. No sponsornya gini. Ini kalau sponsornya masuk. Kita buka. Langsung ada beramanya. Hmm. Minum ini. Agar lebih sehat dan kuat. Lu masuk mas. 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 sepanjang hari pas PLA Asia itu yang paling ini paling cantik yang paling berkesan waktu itu kita datang itu udah stadion itu full kita kan baru-baru itu apa supporter Indonesia serame itulah menurut saya awal itulah supporter Indonesia mulai rame setelah itu mau kompetisi siapapun kalau Indonesia main itu kan kurang tuh sampai sekarang itu Mas Budi tuh dapet umpan chip ya kontrol lewatin tapi itu guru-guru kedua di Indonesia pertama saya di Pian Asia yang sama Qatar itu bener yang sama itu malah apa namanya luar biasa karena saya bisa mengulangkan pilih Tosu dan sekarang ngelatih Vietnam udah pulang lagi juga kok pulang lagi udah pulang tapi belum masukin nggak harus jadi dia kalau lawan Mas Budi nih di Qatar dipecat kalau kemarin tapi pas yang lawan Qatar itu sebelumnya dia ini loh termasuk pelatih yang famous juga di Eropa karena dia habis di PSG kalau nggak salah itu waktu itu maksudnya lagi lagi wak-waknya dia terus dikontak sama ya namanya Qatar kan tahu sendiri duitnya banyak ya bukan banyak lagi kalau dia berapa pun ini karena dia udah maksudnya pola pelatih top di dunia teman di ini di dunia ya terus berarti Qatar datangkan di Qatar ya pasti gajinya basah juga Qatar saat itu lagi ush iya dipulangkan sama Mas Budi mas-mas merusak mata pencari saya cuma nge-golin kok menjalankan tugas gitu berapa waktu itu skor sama Qatar? yang popon golin dua keduanya oh iya oh itu popon yang dari saya pertama eh mas Budi dulu saya pertama popon yang dari tengah yang dia suka ingin dari secara jauh ya iya 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 selesai patarah dibikin Mas Budi gak jadi gaji gede ya makanya itu tapi ini Mas Budi tuh lihat tadi punya pernah memperkuat tim-tim besar di Indonesia semua tim besar pernah dimasukin Mas Budi Persija, Sriwijaya, Persib, Bandung, Persik terus pernah ke Malaysia juga diantara tim-tim besar itu termasuk Persebaya juga mana yang paling berkesan? main dimana nih Mas? Persija tetap di Persija? karena waktu itu tadi saya di Persija dapet tim nasional dapet gelar terus saya top skor Persija waktu itu pertama oke jadi saya baru main di Persija saya top skor di Persija termasuk top skor nomor dua di nasional di liga? di nasional itu berapa gol? ingat gak waktu itu Mas? kalau gak salah yang top skornya itu 2, 3 atau berapa di Persija? selisih 2 gol sama top skor di musim itu? nasional kalau yang top skor itu? karena ada bialanya gitu ada angkat-angkat? kan berada peringkat 2 oh peringkat 2 Mas Budi ini top skor di Klop? nah yang diunit striker-striker top waktu itu kan gitu ada BP, Widodo, Gendut Doni tapi ini kan tim-tim ini adalah tim-tim dengan supporter yang militant yang luar biasa maksudnya peduli banget apalagi kalau main di lebak bulus wow dulu kan itu kandangnya tekanan fans gimana Cak Budi bisa melewati tekanan fans itu? maksudnya kan dari tim-tim-tim pindah-pindah terus udah gitu saat bertanding mungkin kan ada fase dimana mungkin lagi kalah, lagi kurang bagus terus tekanan fans gimana saat itu Cak? enggak, saya itu enggak peduli itu dulu saya jarang untuk ini belum ada medsos juga saat itu sih? iya medsos juga ini istilahnya saya orangnya itu main sama orang, sama pemain bola itu jarang saya lebih suka ketika kita latihan, latihan-latihan ketika main bola saya di situ habis saya main bola ya saya paling ke prio ke itu seneng banget ke prio ini Mas Budi prio ini Mas Budi warang-warang bekas oh di warang bekas maksudnya saya main dengan komunitas saya maksudnya dengan temen saya yang lebih kecil itu malah lebih enak ya Mas saya jarang keluar sama pemain bola aja jarang banget itu iya 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 termasuk yang tidak terlalu mempedulikan hal-hal kayak begitu ya Mas iya kita enggak ini istilahnya ya kita main-main aja kalau tapi waktu itu jarang kayak yang supporter terus ngata-ngatain apa pemainnya sendiri kayaknya jarang kalau zaman itu berarti jarang ada supporter maksudnya wah pemainnya jarang tapi Cak Budi sendiri pernah ada petekanan dari fans? dari supporter-supporter sendiri? kalau supporter sendiri nggak pernah nggak pernah malah dari supporter lawan orang mainnya bagus ya nggak pernah coba yang jelek mainnya kalau lawan sering apalagi di Medan iiiihihi waktu itu kan weh iya kita sempet menang di Medan itu benar-benar bisa menang kita bisa bisa pernah nonton pertandingan persija lawan PSMS juga PSMSnya kalah di kandang pemainnya tidak pulang tapi masih enak masih enak yang kurang enak itu di Wamena paling ngeri sepanjang main bola gimana? Wamena gak usah diceritain mas yang di Wamena pernah juga nanti yang orang Wamena nyerang kita gak, kita gak jadi bukan kita ngelekan suatu daerah ini hanya cerita seputar sepak bola pengalaman kita error dari supporter ya? bener-bener kalau disana itu seumpama kita menang waduh besok gak bisa pulang biasanya maksudnya karena pesawat itu kan tertentu bener terbatas mungkin karena seumpama kita mau menang gitu menang gitu ya tapi gak juga tapi gak juga biasanya juga maksudnya biasanya itu faktornya diwasit bener maksud saya itu kalau antar tim gak gak ada masalah sebenarnya untuk itu antar tim gak ada masalah supporter gak ada masalah gak ada rusuh gak ada ini ya kalau wasit tuh kan biasanya kalau seumpama tim tamu menang kalau di Wamena ya besok gak pulang bisa seminggu disitu oh anunya penuh ini penuh banyak halusannya kayak gitu karena tertentu hanya kalau gak salah satu 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 minggu berapa penerbangan bener karena kan pesawat kecil itu juga apalagi kalau mendaratnya itu itu harus di tengah-tengah gunung bener oh iya itu viral tuh itu kalau gak gak di tengah-tengahnya ya nyinggol gunung ya gak tau kemana ya los pesawat itu ada radarnya masak sih pesawat gini oh ada gunung disana gunung tapi kalau disana luar biasa bener view-nya oke view-nya oke adem kan jarang banyak pemain yang gak terbiasa juga main di Wamena karena kan dingin dingin kayak begitu itu bagus juga bagus lah view-nya bagus banget tim yang gak banyak juga tim yang bisa menang lawan Wamena karena tekanan supporternya oke sekali dukungan supporternya oke sekali di Wamena itu saya sapu aja nih ya ini mas Budi sempat di eranya Peter White sempat gak gak dapat tempat kenapa mas Bud apakah tidak sesuai seleranya Peter White cara mainnya atau gimana mas sempat dipanggil seleksi gak tapi kita sempat main oh sempat main sempat maksudnya sempat ikut sempat main juga tapi gak mainnya itu apa namanya istilahnya gak sering oke jadi mungkin karena kalau kalau pelatih itu kan sesuai dengan yang dimau bener sesuai mau dia kalau saya gak suka dengan cara itu mungkin kalau gak bisa ini seperti itu walaupun Ronaldo yang wah saya gak gak seperti ini apa bener bener mungkin seperti itu kalau kita istilahnya emosi ya marah emosi kita gitu loh tapi gak bisa ngelawan karena keputusan pelatih di era Peter White Mas Budi lumayan tersisi tapi di Ivan Collab dapat kepercayaan penuh kalau ngeliat dari gaya ngelatih Peter White sama Ivan Collab apa yang ngebedain Mas Bud kalau Ivan Collab itu dari yang kecil itu diajarkan detail dia Ivan Collab dari yang kecil iya sampai passing kalau gak gak bagus passingnya kalau gak rata maksudnya gak gak ngalir gitu ya gak ngalir itu itu didenda kita dulu itu sampai kayak gitu aja iya kita passing ya passing terus passingnya kita naik kan ada biasanya passing agak naik di denda dulu sama Ivan Collab iya kalau karena tanah atau lapangan yang naiknya ya itu beda kalau kalau di nasional mana ada tanahnya gitu kalau di liga banyak jangan kan tanahnya naik tanahnya kayak aspal banyak jadi kalau kita main lotak 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 mas Budi kayak nopek lotak lotak saking kerasnya maksudnya iya saking kerasnya bener banyak banyak lapangan sebenarnya di liga indonesia kalau dulu banyak keras aku pernah main di PSDS dari sedar itu lapangan keras tapi kami jahat tim itu kan bakal nyoba lapangan sehari sebelum pertandingan itu sebelum tim nyoba lapangan itu lapangan disiram sampo madang disemprot lapangannya sampai lembek selembek lembek udah cabut tim nyoba lapangan lembek lembek nih bolanya besok main pakai pool panjang semua pemain besoknya tanahnya retak retak setengah mati orang gitu banyak yang kata banyak lapangan dan itu disahkan dulu di Liga kalau sekarang semuanya bagus semua bagus terutama Liga 2 masih banyak juga yang bencana memang lapangannya kalau Liga 1 hampir rata semua lapangannya bagus sekali kalau dulu tertentu doang yang bagus kalau dulu kita senang kalau misalnya mainnya di GBK bahkan lebak bonus pun dulu tidak termasuk bukan lapangan yang bagus apa yang menurut mas bagus kalau yang dulu di Jepara Jepara Sijap itu termasuk bagus terus di Surabaya Sriwijaya juga bagus karena itu stadion baru untuk piala Asia Piala Asia dulu ASEAN game dulu makanya di bagus balik lagi ke timnas ini kak kawan mau nanya sesuatu yang Piala Asia 2007 ini kan ada banyak kenangannya Mas Budi buat sepak bola Indonesia secara umum juga kebetulan kita udah pernah menang Bang Markus juga dia punya penangannya sendiri Indonesia menang di pertandingan pertama lawan Bahrain 2001 terus kalah lawan Arab Saudi di peranan kedua di peranan ketiga kalah lagi 1-0 1-0 lawan Korea itu waktu itu apa yang kemudian bikin Indonesia nggak bisa lolos ke babak selanjutnya dan padahal kan satu tim bagus banget jadi sebenarnya kalau waktu itu kan kita ini kan underdog tim-tim satu grup itu kan tim-tim bagus semua Bahrain Arab Saudi sama Korea tau sendiri Raja-Raja Asia sekarang Raja Asia Korea Arab Saudi juga sekarang bagus itu sebenarnya kita nggak lolos itu orang juga sudah senang sudah senang itu bukan karena ini ya karena permainan kita itu sudah lumayan bagus sudah maksimal bagus banget waktu itu kan kita menunjukkan permainan hanya hasilnya aja kita nggak bagus gitu waktu itu tapi Cabudi sepakat nggak kalau generasi itu adalah isinya kan Markus Budis Darsono Bambang Bonario itu kan sering dianggap sebagai golden generationnya sepak bola Indonesia generasi emas itu Cabudi sepakat nggak tentang kalau menurut saya yang sekarang-sekarang lebih bagus-bagus menurut saya yang sekarang iya karena kalau dulu kan terakhir kita main Piala Asia 2007 jadi kalau dulu hampir rata-rata pemain itu tidak ada yang main di luar negeri iya oke yang dipanggil kalau sekarang sudah rata-rata banyak yang main di luar pengalamannya kan berbeda atmosfer pertandingan juga berbeda tapi Mas Bud yang main di luar negeri kan kebanyakan sekarang naturalisasi nah melihat fenomena naturalisasi di timnas indonesia Mas Bud sebenarnya ada penolakan nggak untuk naturalisasi sebenarnya kalau penolakan sih enggak ya tapi kalau agak kesel juga iya kan gitu oke maksudnya ya ada iya ada enggak karena yang pertama naturalisasi terlalu banyak oke tapi untuk yang lain sebenarnya kita enggak masalah naturalisasi yang penting ada daerah indonesia itu enggak masalah yang penting prestasinya itu melebihi kita secara skill prestasi mau main di Nigeria yang enggak masalah yang penting prestasinya di atas di atas kita kita kan runner up ini Piala Asia juga pernah main wapak istilahnya istilahnya lolos grup Piala Asia juga pernah iya kan runner up Piala apa AFF istilahnya juga sudah pernah kan gitu tapi juara kan belum pernah benar kita harapannya itu di pemain-pemain yang naturalisasi ke Indonesia ini kan gitu nah kalau ngelihat pemain naturalisasi saat ini menurut mas Budi layak atau tidak mereka menghuni timnas Indonesia ngelihat skill kan kita udah nonton mereka ini kan banyak nih pemain naturalisasi apakah pemain-pemain ini sudah layak di timnas atau ada beberapa pemain yang menurut mas Budi ini belum layak nih di timnas sebenarnya kalau rata-rata sudah bagus rata-rata pemain menurut saya bagus rata-rata ada siapa yang belakang yang muda itu Elkan Banggot Banggot itu juga pertama kalau pertama saya enggak yakin untuk dia main pertama awal-awal saya enggak yakin karena lembek banget benar-benar iya kan tapi akhir-akhir dia sudah menunjukkan menunjukkan progresnya sebagai pemain bagus itu apalagi dia mainnya di keinggris bagus banget terus apa siapa namanya yang pemain belakang itu yang di Johor itu juga bagus juga rata-rata bagus lah kalau sekarang rata-rata bagus semuanya rata-rata bagus lah pemain-pemain yang datang ke Indonesia yang naturalisasi tapi harapan kita prestasi tadi mereka harus berprestasi karena mereka sudah dikasih kepercayaan nih untuk untuk ngebela tim nasi Indonesia dinaturalisasi paling enggak kan ini setidaknya mereka kan punya darah Indonesia kita sebenarnya tidak mempermasalahkan mereka karena mereka punya darah Indonesia yang kita yang kita keselkan kadang tidak punya darah Indonesia tapi dinaturalisasi itu kadang yang kita keselkan kalau mereka yang punya garis keturunan Indonesia sebenarnya enggak ada masalah juga berarti mas Budi untuk saat ini ngerasa mereka sudah cukup bagus untuk ngisi tim nasi tapi berharap mereka harus berprestasi kalau seumpama tidak berprestasi ya sama aja kan gitu kita harapan kita itu benar-benar karena seumpama contohlah juara EFF itu seumpama nih kan kita kalau EFF kan merindus banget iya kan itu walaupun itu katanya enggak enggak dihitung enggak ada hitungannya di FIFA ya kayak gitulah atau nanti lolos apa namanya grup di Piala Asia mudah-mudahan apa lapan besar atau ya harapan kita kan itu seperti itu enggak yang harus langsung berprestasi tinggi kalau dia bisa juara Piala Asia lebih bagus lebih bagus itu maksud saya ngomongin Piala Asia dan ngomongin prestasi ini masih berkesinambungan akhirnya kita main di Piala Asia kalau nggak salah 2007 itu zaman-zaman kita loh kita lokal semua waktu itu nah akhirnya kita baru bisa main lagi di 2023-2024 menurut Capudi apa penyebab kok cukup lama waktunya kita baru bisa main lagi di Piala Asia kalau sepak bola itu banyak penyebabnya sepak bola yang pertama biasanya di kompetisinya kompetisi domestik komestiknya kalau dibilangkan filosofinya kan kalau kompetisi bagus akan menimbulkan pemain nasional yang bagus seperti itu kalau kompetisinya tidak bagus ya otomatis pemain nasionalnya akan tidak bagus dari situnya mungkin terus dari apa namanya pengurus termasuk dari pengurusnya juga jangan dilewatkan Mas Buti itu penyebab utamanya kadang kadang-kadang juga itu kan banyak hal kalau di sepak bola banyak hal jadi bukan masalah pemain saja bukan masalah skill bukan masalah tim bukan lagi semuanya kalau sepak bola itu kan kompleks kadang nanti tim kita lagi bagus pengurusnya dualisme ini kan mempengaruhi makanya makanya ini mudah-mudahan di era sepak bola yang saat ini 2023-2024 timnas Indonesia bisa lumayan prestasinya eh Budi ngelihat squad yang bakal main di Piala Asia nanti kan Mas Budi nonton juga nih berarti timnas main kan belakangan seberapa besar keyakinan Mas Budi ini timnas bisa berprestasi kalau saya saya lihat kalau lolos untuk grup bisa lah ada peluang untuk lolos grup besar banget kalau gak bisa sepodo aja ngapain datengin pemain-pemain yang naturalisasi harapan kita kan itu tadi harapan kita kan prestasinya melebihi kita jadi kalau terus pemain-pemainnya juga punya punya kemampuan menurut saya oke kan ya tinggal hasilnya nanti mudah-mudahan sesuai harapan dan ada fenomena yang sangat menarik di pemain-pemain timnas pemain timnas di pemain profesional Liga Indonesia sekarang atau dulu? sampai saat ini banyak pemain junior yang berprestasi di kelompok usia begitu dia ke senior hilang di era timnas U19 Evan Dimas itu tuh bener-bener hilang bahkan tidak ada lagi yang mengisi timnas Indonesia saat ini ada gak? terakhir Han Samu kalau gak salah sempat kan? nah habis itu tidak ada generasi itu yang generasi itu yang generasi itu yang sekarang usianya berapa itu ya? 27 masih 27 makanya masih di golden age sebenarnya apa itu? apa penyebab itu sebenarnya? jadi kalau di Indonesia itu kan kita kan sering ya di kelompok-kelompok umur gitu ya jadi penyebabnya itu banyak pertama pencurian umur itu sangat marah sekali di persepabolan apalagi yang di kelompok umur benar benar karena berarti bisa jadi yang misal misalnya aja misalnya yang umur 27 itu mungkin sebenarnya umurnya udah 30 mungkin begitu akhirnya ketika di senior udah capek kali dia gak boleh kalian curi-curi umur yang ngomong aku lagi terutama itu terus terutama jenjang apa namanya latihan antara di usia ini ke usia dewasa ada gak kompetisinya? kan gitu tidak ada kompetisinya? itu itu kompetisinya istilahnya kalau di apa usia under berapa ke senior kompetisinya ada gak? kalau dulu kan gak ada sama sekali hanya di usia yang anak-anak itu ketika Danone wah juara 3 di Danone setelah itu kan kompetisinya gak ada baru dia baru bakal masuk 18 iya ada lagi cuma turnamen-turnamen biasa dari Danone ke situ gak ada gapnya ilang akhirnya ilang fokusnya turnamen antar sekolah malah kadang dari sepak bola jadinya ke futsal gitu tapi banyak itu faktor kontrak besar mempengaruhi pemain gak mas? sebenarnya menurut saya enggak ya lebih bagus menurut saya lebih bagus karena mas Budi tidak peduli akan hal-hal saya begitu yang lain tuh terlalu banyak pemain-pemain muda yang begitu kontraknya besar mereka ngerasa wah udah cukup itu menurut saya orang-orang yang gak bersyukur nah itu yang gak yang gak dipanggil-panggil kemana kontraknya besar-besar menurut saya gak bersyukur kan mana paling bener kayak mas Budi begitu selesai latihan selesai pertandingan jangan berkumpul dengan pemain bola kawan dekat apa segala macem kan lo kumpulnya sama itu juga mas Budi satu kamar sama siapa? dulu sempat Persija Persija sama Agus Suprianto Agus Suprianto waktu Persik Persik itu jarang saya pulang pulang oke waktu Sriwijaya saya selalu kalau minta kamar sendiri gak pernah ini bener 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 gak gak banyak pemain sepak bola yang mentalnya seperti Cak Budi bener maksudnya saya contohnya ini saya contohnya aku dulu mas aku dulu tidur dipakai celana panjang sama sebuah aku mau kemana aku mati besok pagi latihan lho bang kan masih pagi ini masih jam 10 malam ayo berangkat nyari makan sih memang kami pulang nabok Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin ini bisa jadi ilmu juga nih, Cabodi. Bagaimana untuk mungkin yang pesepak bola muda gitu ya, untuk bisa ngelawan hal-hal yang kayak gini nih. Maksudnya kita kan sebagai manusia juga, dibuat itu sering. Jadi kalau menurut saya faktor apa namanya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Itu yang paling utama. Saya punya, kebetulan sekarang saya lagi berkecimpung di kepelatihan, di usia-usia dini. Kita bikin itu 34 provinsi. Sudah 34 provinsi ya. Akan demikian mas? Bukan. Semisal ya, SSB lah gitu. Jadi namanya Vosgi itu, kita bikin 34 provinsi, itu hanya usia 10 dan usia 12. 10 dan 12? Yang seterusnya belum ya. Yang 13 itu belum. Tapi, sepak bola nomor 2. Nomor 1? Pendidikan karakter. Tuh. Oke. Itu yang tepat. Risa. Karena memang kan Mas Budi ini sekarang fokusnya ngelatih. Iya. Setelah pensiun. Anggaplah gini Cak, kalau yang umur berapa tadi? 10 sama 12. 11 sama, 10 sama 12. Jadi 12 tahun ke bawah. Oke. Itu kan ada pendidikan karakter. Buat yang udah terlanjur usianya misalnya 17, 18, 19, 21. Biasanya susah untuk merubah karakter. Karena sudah terkontaminasi dengan. Oke. Kunci karakter itu apa sih sebenarnya Cak? Ya, kalau kita di agama kan diajarkan ibadah yang tertek. Ya. Supaya, saya sendiri tahu dan mengalami bahwa pemain-pemain sepak bola itu biasanya itu rata-rata menengah ke bawah kehidupannya. Benar. Ketika dia punya duit-duit banyak, dia bingung mau kemana. Oh. Gitu kan? Saya sekali itu. Saya gak ngejek lo ya. Saya gak ngomong loh. Mas, tapi aku berbagi pengalaman sama mereka-mereka ini. Karena aku selalu bilang aku adalah salah satu contoh buruk seorang pesepak bola senior. Kayak begitu. Pesepak bola profesional buat senior. Karena aku benar-benar dulu gak bisa nge-manage uangku, aku gak bisa manage karirku, kayak begitu. Nah, itu kalau gak punya pendidikan karakter ya pasti akan seperti itu. Benar, karena kan dulu gak diajarkan dulu. Iya, emang. Kalau kayak aku. Aku jebolan dari PPLP. Paling ya disiplin. Disiplin itu. Kalau latihan ya serius latihan. Kalau tanding, tanding ya tanding. Nah, di luar sepak bolanya ini aku yang gak bisa ngontrol. Emang harus seperti itu. Dari sekarang. Kalau menurut saya penghasilan pemain sepak bola itu sudah bagus lah. Sangat bagus. Sudah bersyukur lah kita. Sangat bagus banget. Kalau hidup di Indonesia itu kan. Sudah lebih lah kita. Kalau kita gak bersyukur, pasti akan. Benar, benar. Istilahnya orang yang punya penghasilan bagus, tahu-tahu gak punya apa-apa. Iya, benar mas. Iya kan? Benar mas. Itu sebenarnya bukan salah orang, salahnya dia sendiri. Gitu loh. Jadi yang, kalau di Indonesia kan, kita ini kan banyak kompetisi yang selalu kena bandit gak pernah kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Kena bandit setahun aja. Sudah pada teriak-teriak. Benar. Karena gak punya simpenan. Karena gak. Itu tadi itu. Makanya dibilang, saya bikin untuk yang anak-anak itu, yang pertama adalah pendidikan karakter, supaya itu tadi. Kebanyakan kita, apa namanya, istilahnya pengalaman kita, cepak bola itu biasanya dari menengah ke bawah. Kalau kita gak bisa ngontrol itu, pasti akan negatif. Iya, benar mas. Itu. Iya kan? Tapi kalau kita punya pendidikan karakter yang bagus, orang agama dan sebagainya, itu pasti akan dimanfaatkan yang sebaik mungkin. Gitu. Jadi, pertama jadi manusia yang benar dulu, baru jadi pesawat yang benar. Sebenarnya pendidikan karakter yang kita bangun di SSB itu, yang di 34 provinsi itu, itu bukan nanti dia pengen jadi pemain sepak bola yang punya karakter bagus, terus dia berprestasi. Bukan itu tujuannya. Maksudnya, goal-goal bukan di situ. Jadi, goal-nya apa? Goal-nya itu sebenarnya yang utama adalah ketika dia tidak jadi pemain sepak bola. Kan yang pesaing sepak bola itu kan banyak. Benar, benar. Jadi, dari sekian banyak itu kan, mungkin belum tentu. Semua bisa jadi pemain profesional. Bisa jadi pemain profesional itu maksud saya. Jadi, ketika dia gak jadi, tapi pendidikan karakternya dia dapat. Dia bisa bawa. Untuk di masyarakat. Minimal jiwa sportifitas, respect gitu-gitu ya, Cahaya. Udah berapa? Gak curi umur, kan itu kan termasuk itu. Kejujuran. Iya kan kejujuran. Iya kan? Betul, itu memang itu paling penting. Kalau dia jadi pemain profesional yang punya karakter bagus, itu bonus. Benar. Itu. Itu kita. Jadi, bonusnya itu. Sayang sih aku gak ketemu Mas Budi dari kecil ya. Respekt. Jangan itu, Mas. Itu udah berapa lama jalan? Ini sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Dan bakal nanti ada kelompok usia selanjutnya? Sementara kita disitu dulu. Fokus disitu dulu. Tapi ada nanti. Pasti ada kelanjutannya. Ada lah. Kalau SDM kita bangun kan otomatis udah terlalu banyak. Otomatis kan merambah ke usia yang lain. Karena kan sayang nih. 10, 12, selesai dari 12. Kalau memang gak ada lanjutannya. Bingung nih. Mau mengona. Pada akhirnya nanti main ke SSB lain. Tapi SSB lain tidak. Sistemnya mesin. Tidak ada pendirian karakter lagi. Takutnya itu yang hilang. Ini satu pergerakan yang bagus. Maka dari itu kayaknya Bang Oki mau bantu sponsor. Oh siap. Tiba-tiba. Ini. Acara kita aja dulu ini. Iya. 2 episode lagi nih. Ini sekarang kita bakal masuk ke 5 fakta menarik tentang Bundi Sudarsono. Bundi Sudarsono. Fakta pertama mendapatkan julukan Python dari The Jack Mania. Bener ya mas? Kalau itu benar. Tadi udah dijelasin juga ya. Dapat julukan dari Persijaya. Itu apa perasaan ketika dijulukin Python mas? Ada perasaan senang sendiri? Atau beban jadinya? Kalau beban sih enggak ya? Sebenarnya bingung juga. Kita juga pertama itu kita gak tau. Apa sih kalau ini? Kalau gak salah dulu ada tulisannya tuh Python. Ishiru? Oh iya iya. Itu kita apa? Ya nah. Ikiyoko. Ya gimana ininya kan kok itu. Tahu-tahu akhirnya kita tau. Disitulah kita dapat julukan. Karena kita main kita seperti itu. Sering baca berita diri sendiri enggak sih di koran dulu? Kalau kita menang ya kita. Baca ya? Apa namanya? Baca koran. Tapi kalau kita kalah ya enggak sabar baca koran. Oh enggak sabar. Benar 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 benar. Nah sampai kalau gak salah kata Python itu dia jadi brand sekarang aja? Ya ini brand termasuk. Ya kita bikin inilah. Oh ini brandnya? Iya. Kebetulan. Tas tangannya tadi ada hand. Handbag. Iya. Ya kita ini. Ya ini termasuk sepatu kita juga. Sepatu apa nih? Sepatu bola. Apa cakcek cakcek kamu nengok? Aduh lah. Sepak kan dia. Betul lah tuh. Plata kedua. Pernah mencetak gol kontroversial padahal lagi ya persi kontra Persija pada tahun 2002. Ingat banget itu. Nah itu gimana cak cak? Sebenarnya itu kan sudah apa biasanya kalau kita fair play. Kalau sudah sentuhan pertama itu kan sudah enggak ada fair play lagi. Benar. Nah itu kan saya juga tahu lah ininya. Jadi sentuhannya itu sudah dibuang sama pemain lawan. Sudah sentuhan kedua lah setelahnya. Akhirnya ya kita manfaatkan lah. Dan jadi goal. Iya jadi goal. Rame lah disitu. Dibilang enggak fair play. Enggak fair play. Urusamu lah kan gitu. Enggak penting goal. Karena sebenarnya fair play itu adalah tindakan. Iya. Jadi kalau kita enggak mau fair play juga enggak ada masalah. Dan bukan ada masalah aturan ya. Bukan ada masalah. Itu ini aja apa. Itu aja istilahnya kalau sekarang gentle agreement lah. Benar. Salaman bukan ternyata. Iya. Hanya itu aja. Benar. Hanya kesepakatan antara diri kita sendirilah. Oke. Fakta selanjutnya adalah sering melakukan selebrasi goal yang penuh arti. Itu pernah injek jersey. Pernah jari tengah juga pernah. Karena kita enggak dimainkan. Ini kalau kita kesel. Namanya kalau pemain bola kan ya pengennya main. Iya benar benar benar. Tapi kan pelatih enggak gitu sebenarnya. Jadi kalau kita jadi pelatih akhirnya kita tahu. Oh akhirnya kita tahu. Kita tahu itu yang benar yang bagaimana. Yang salah bagaimana kan gitu. Berarti hal-hal yang dulu pernah terjadi sama Mas Budi. Sekarang saat melatih. Udah enggak saya ini. Berarti dikasih tahu hal-hal seperti ini tidak boleh. Tidak bagus ya kita ini. Fakta berikutnya. Ya. Sering memakai nomor punggung 13. Dan pernah ditawar buat Australia. Nomor punggung 13 ini. Banyak pemain. Terus tidak mau menggunakan nomor. Iya. Makanya saya ingin. Apa. Saya ambil nomor 13 itu. Karena di tim itu enggak ada yang mau pakai. Waktu pertama itu. Tapi enggak ada takut-takut gitu. Padahal kalau di agama Islam 13 itu angka bagus. Bagus kan. Bukan begitu Mas. Jadi kalau di kita bukan masalah angka bagus ya. Kalau di saya itu enggak ada. Maksudnya angka itu enggak ada yang bagus. Yang bagus. Menurut saya angka semua bagus. Tapi enggak ada yang angka sial itu enggak ada. Enggak ada angka sial. Oke betul. Jadi menurut saya. Pengen sekali membuktikan. Saya pengen ngebuktiin juga ke orang-orang bahwasannya. 13 ini enggak sial. Termasuk itu akhirnya. Termasuk itu. Termasuk itu akhirnya. Nah yang pertama itu kita enggak. Itu di Persebaya awalnya. Iya. Di Persebaya. Tapi sebelum itu kita juga pakai 13. Pakai 9. Sesuai kalau tanggal lahir biasanya kan gitu. Tapi banyak kan 13. Tapi pas di pro pertama itu 13 kebetulan enggak ada yang pakai. Biasanya kan 13 itu dipakai sama keeper. Iya. Ini enggak dipakai ya. Terus dia bilang yang orang apa namanya. Kipman ya. Kamu jangan pakai itu. Karena emang dia mendukung saya. Oke. Kipmannya itu mendukung saya. Karena baik lah sama saya baik. Jadi kamu jangan pakai itu. Itu angka sial. Enggak ada yang pakai. Eh sini saya pakai. Malah langsung bilang gitu. Saya pakai. Sini saya pakai. Jadi saya. Maksudnya. Membuktikan bahwa. Tidak ada yang. Tidak ada yang. Main set. Tergantung main set aja. Nah itu ditawar klub. Ya itu emang tujuan saya. Tidak ada yang saya lihat. Nah jadi tujuan. Dulu saya di pro. Di pro itu. Main di pro itu. Pengennya main di luar negara itu di Australia. Oh. Kenapa mas? Karena di Australia itu. Waktu itu kan. Kalau gaji sih sebenarnya enggak besar. Iya. Benar. Tapi dia pengelolaannya bagus. Mungkin gaji enggak pernah telat. Mungkin salah satunya. Terus fasilitasnya bagus. Fasilitasnya kayak Eropa kan. Saya pernah masuk di. Di tempat latihannya Brisbane. Brisbane Road. Brisbane Road. Brisbane Road. Itu. Iya. Ketika tim nasional main di sana. Iya. Itu. Apa tempat. Loper room ya? Bukan. Bukan locker room. Tempat gym dan sebagainya itu. Oh tempat latihan ya? Iya. Itu kayak. Kayak. Satu lapangan gitu. Oh satu lapangan. Itu bukan lapangan ya. Itu ada. Tempat terapi. Tempat gitu-gitu lah. Lengkap di situ. Training center lah. Kayak setelah tadi bilang ya. Oke. Itu kayak gitu. Milan Nelo. Kalau di Milan itu namanya Milan Nelo ya teman-teman. Tim saya yang baru terawat tadi malam. Mas Budi juga. Fakta selanjutnya. Yang selanjutnya. Tapi tadi kita baru belum Australia. Kalau nggak salah dulu apa ya? Wah memang nggak peduli dia. Dia sama. Emang kuril ya Mas Budi ini. Kok bisa ada klub Australia nama rupa? Ada dulu. Saking banyak kayaknya. Terima apa dulu. Terus kenapa nggak jadi mas? Kalau dulu kan kita nggak pake agent ya. Di Indonesia tuh kan jarang pake agent. Di luar pake agent itu kan bingung kita. Mungkin karena itu kesepakatannya nggak ini akhirnya nggak jadi mungkin. Antar agent itu. Mau antar agentnya yang nggak sepakat pada akhirnya. Mas Budinya sudah mau pada saat itu. Kalau saya pengen. Pengen tujuan kesitu. Tujuan kesitu. Tapi kita nggak dapet di Australia. Kita dapetnya di Malaysia. Di Malaysia. Oh itu yang mau ke Malaysia itu. Iya. Dapetnya di Malaysia. Oke. Fakta berikutnya. Yang kelima adalah. Masuk squad Indonesia yang bakal melawan Manchester United pada tahun 2009. Itu waktu bom ya? Iya. Tapi ada tulisannya itu. Apa? Budi main bola lagi apa kalau nggak salah itu di Tamrin atau di mana waktu itu. Oh iya. Iya. Jadi. Tapi. Maksudnya bukan. Bukan kita ya. Bukan. Itu kan. Kalau nggak salah itu dulu telkom apa-apa itu. Telkomsel apa-apa itu. Oh ada sponsornya? Sponsornya itu. Tri-tri. Hah? Tri-tri ya. Tri-tri ya. Itu kalau nggak salah tri itu. Apa namanya. Kalau nggak salah. Iya. Ini-nya gitulah. Ada balihonya gitu-gitu. Anonya itu. Budi pengen main bola lagi. Tapi. Sebenarnya. Kita pengen. Ya. Waktu itu kita sudah. Anak-anak itu sudah. Semangat lah ya. Semangat banget itu. Tapi. Kita latihan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur aja lah. Kita bersyukur. Jadi kalau kita itu telat-telat berangkat latihan. Kita nggak tahu kejadiannya itu. Oh. Nah itu mau latihan pagi atau? Pagi. Itu timnas juga di Marriott ya? Kalau nggak salah Marriott. Menurut juga. Jadi kalau nggak salah kita. Telat hanya 15 menit. Latihan itu kita belum mulai. Di sana ada kabar bahwa. Wih. Anu. Marriott kebakaran. Kebakaran awal. Ya itu. Belum ini. Terus yang kedua. Kita sudah mulai. Oh Marriott ini gensetnya meledak. Apa. Meletus. Terus gensetnya. Terus. Yang kita udah selain. Marriott kebom. Berarti itu pemain jenis dipindahin cuma mas? Setelah itu? Iya. Pindahin ke Sultan. Kalau nggak salah Sultan ya? Saya lupanya. Ke Sultan kalau nggak salah. Jadi. Barang-barang tuh. Yang ini nggak bisa diambil. Nah iya. Tunggu. Tunggu tiga hari atau seminggu itu. Baru bisa diambil. Karena ada police line ya? Ada police line. Sampai mobil tuh belum bisa diambil. Mas Budi emang bawa mobil waktu itu? Nggak. Kebetulan. Iya. Gue kira. Gue kira bawa mobil. Baru tanya. Informasi mobil yang bisa diambil itu? Harusnya. Mobil mas Budi disitu. Itu informasi. Soalnya anak-anak. Sebagian anak bawa mobil. Saya pikir sampai sekarang. Kayaknya baru diambil tadi. Bukan ya? Mobilnya baru diambil tadi nih. Berarti ada rasa kecewa juga. Iya. Kecewa lah. Namanya pengen main sama itu. Jadi. Kalau timnya sih kita nggak ini ya? Iya. Pemainnya maksudnya. Pemainnya. Benar. Timnya nggak ini. Emang tim yang ini apa? Timnya kan berarti pesaing. Bukan. Kalau saya itu nggak lihat tim ya. Tapi nggak pemainnya. Jadi. Saya itu kalau. Tim apa nggak ada yang. Identik dengan tim apa. Itu saya nggak ada. Oh Capudi nggak punya tim yang diidol. Nggak ada. Saya hanya pertandingan. Kalau pertandingan seru itu. Wadah saya sampai pagi saya lihat. Tapi kalau sudah 3-0. Ngapain dilihatan gitu. Kayak tadi itu kan sudah 3-0. Ganti aja. Kalau striker yang diidol kan siapa ya? Di dunia. Dulu kita. Ini ya itu tadi. Ronaldo. Itu itu. Back yang bikin Capudi. Prustasi pernah ada? Saking susahnya nih. Ngelewatin dia. Dulu. Menurut saya. Ini apa. Si Noralim itu. Dulu Jabrik. Dulu Jabrik. Dulu waktu itu. Tapi setelah itu. Nggak ada. Back yang. Maksudnya yang menurut saya. Menurut-menurut saya. Karena saya ada kesan. Kesan dengan Jabrik itu ketika. Saya masih junior di Persibaya Junior. Terus uji coba dengan tim nasional. Tim nasional. Akhirnya. Saya kena sikutnya Jabrik itu. Sikutnya. Pelipis kena. Iya. Jadi kena sikut di sini. Kalau nggak salah. Jadi dia. Kalau pemain yang pengalaman kan. Nutup-nutup bodinya kan. Bagus gitu. Jadi nggak. Nggak kayak. Nggak lewat ya. Iya. Jadi istilahnya nutupnya. Ini juga main. Jadi bukan. Bukan kakinya. Bukan kakinya. Jadi kalau kita kesini. Dia nutupnya juga pakai tangan. Kita nggak sengaja. Kita kena intinya. Akhirnya terkesan banget itu. Sampai kita main. Wah. Kayaknya. Teringat ya. Tapi kalau yang lain. Ketika anak orang bilang. Itu disitu. Ada. Dulu ada. Temen saya itu. Bekas main di Lamongan. Akhirnya dia main di Jepara. Terus. Saya bilang. Siapa pemain belakangnya. Kalau nggak salah. Itu dos santos yang pemain berhasil. Itu bagus. Bagus banget. Oke. Saya bilang. Tunggu nanti saya main. Akhirnya saya kolongin dia. Wih. Jadi kalau saya. Dikasih tahu itu. Termotivasi. Termotivasi. Untuk. Saya siapkan. Saya siapkan amunisi saya. Untuk mengalahkan itu. Cuman jabrit yang bisa. Menghentikannya. Karena saya terkesan. Karena saya terkesan itu. Pada waktu junior saya kena. Terima kasih. Sama Bang Neralim. Mantap. Oke. Jadi ya. Obrolan kita bersama dengan Bang Budi. Terima kasih Mas Budi. Sudah maafirkan. Semangat latihannya. Di SFC. Tapi yang ini selebriti ya. Bukan. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Itu SSB-nya yang se-Indonesia. Mudah-mudahan makin besar. Amin. Cuman usia 10 dan 12. Tapi usia lain juga. Nanti bakal ada. Amin. Sama mudah-mudahan. Karir pelatih Mas Budi. Makin oke lah. Karena sempat. Karena sempat dipersik juga. Mudah-mudahan nanti. Kita lihat aja Mas Budi. Pakai kemeja sama jas. Wah enggak. Panas di sini Mas. Basah ketiaknya nanti. Terima kasih Mas Budi. Selalu update. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Hiro Check. Bye. 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 Terima kasih.